Yakin udah tau NodeMCU? Atau cara burning firmware ke dalam NodeMCU? Cari tau bersama Coders Indonesia Nah, sebelum lanjut Boleh dong minta bantuannya sebentar ya Dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah seperti ini Di setiap video atau di halaman channel Kenapa bang? Karena dengan begitu lu udah membantu Coders Indonesia Untuk mewujudkan Indonesia canggih dengan IoT Dan jangan lupa like, juga share semua video yang ada di Coders ID Kenapa? Supaya teman-teman kalian nih pada tau bahwa disini ada konten-konten menarik Yang bisa membentuk kalian mempelajari tentang IoT juga Arduino Dengan mudah juga asik gitu ya Oke, dengan cara klik ini Subscribe Lalu nyalakan loncengnya Oke, done Gitu ya Terima kasih Oke, jadi ini dia yang disebut dengan NodeMCU ISP8266 Maksudnya adalah Satu board ini Ini yang disebut dengan NodeMCU Oke, dan microcontrollernya adalah si ISP8266 Ini cuma segini nih ISP8266 Oke, dan disini ada antena Antena untuk konektivitas Wifi-nya gitu ya Kalau dilihat lebih jelas lagi Disini sama, penggunaan pinnya sama gitu ya Ada digital, digital 0 gitu ya Sampai digital 8 Lalu di sebelah sini juga Sebelah sini nih ada analog 0 Artinya NodeMCU ini hanya memiliki satu port analog gitu ya Oke, terus disini juga kita bisa menggunakan USB untuk konektivitas Untuk upload program dan lain halnya gitu Yang perlu diingat adalah NodeMCU full menggunakan tegangan logika sebesar 3,3V Beda dengan Arduino Kalau Arduino menggunakan 5V Jadi jangan coba-coba memasukkan VIN ini VIN disini nih ya Dengan tegangan 5V Kenapa? Kalau coba dimasukin Nanti mungkin bisa rusak Ya kebakar sih pasti ya Oke, bedanya apa dengan Arduino bang kalau gitu? Arduino itu menggunakan Atmega AVR Jadi artinya Sebagai microcontroller unitnya Arduino menggunakan Atmega yang merupakan keluarga AVR Tapi kalau NodeMCU itu menggunakan keluarga ISP Yang merupakan SOC gitu ya Kita bahas lagi Apa aja sih utilitas dari si NodeMCU ISP8266 ini? Oke, pantengin terus di Coders Indonesia Kuyah Oke, apa sih sebenarnya ISP8266 itu? Simpelnya ISP8266 ini ibaratnya kayak Atmega 328 di dalam Arduino gitu ya Cuman ISP8266 ini adalah merupakan keluaran dari Espressif Yang merupakan WVMCU for IoT application Kita lihat Jadi ternyata ISP8266 ini merupakan integrated 32-bit tuh 32-bit bro gitu ya Dan dia standar digital pada-pada interface Antena switch, RF balloon, power amplifier, waste banyak-banyak fiturnya banyak Lalu yang disini sangat menarik adalah bahwa clockhertz-nya Ternyata 160 MHz yang mana bisa mengolah data lebih cepat dong Bentunya Dimana Arduino yang Arduino Uno gitu Hanya memiliki crystal clock sebesar 16 MHz gitu Dan dia juga udah real-time operating system and Wi-Fi stuck Kalau buat 80% of processing power gitu ya Lalu yang tidak kalah menarik adalah bahwa ISP8266 Itu sudah punya yang namanya power saving arsitektur ya Dia bisa sleep mode, deep sleep mode, active mode Artinya kayak laptop lu aja sih Misalkan HP lu bisa sleep gitu ya Dengan cara menekan tombol power kayak gitu Dia nggak benar-benar mati, cuma sleep untuk sebentar Wah keren sih ya Jadi itu dia ISP8266 Jadi tidak ada salahnya kita mencoba menggunakan ISP8266 Yuk kita lanjut lagi pembahasan tentang ISP8266 Kuih Ini dia pin out dari ISP8266 gitu ya Jadi kalau di pasaran atau di marketplace Banyak banget yang ngejual dalam bentuk modul seperti ini gitu Dia udah dalam satu paket dan kita siap pakai gitu ya Ini adalah antenanya gitu Dan ini adalah pin-pin out yang bisa digunakan Kalau di dalam Arduino mungkin kita mengenal dengan port A, port B, port C Yang dikenal dengan digital atau analog ya Tapi kalau di dalam ISP8266 Itu kita mengenal dengan GPIO atau General Purpose Input Output Ada 16 GPIO yang bisa kita gunakan gitu ya Lalu seperti ini Ada SDA, SCL dan dia hanya memiliki ADC sebesar 1 saja Kalau Arduino mungkin punya 6 ini ISP8266 tanpa ini ya Tanpa penjabaran seperti ini Jadi ini simpelnya hanya sebagai modul wifi bisa Jadi ISP8266 juga bisa digunakan hanya sebagai modul wifi yang bisa dikoneksikan dengan Arduino Lalu disini ISP8266 dalam bentuk NodeMCU gitu ya Dia lebih humanis jadi pin outnya lebih dirapihin lagi Jadi satu baris satu baris seperti itu Dan ini merupakan NodeMCU tipe apa ya? Amica mungkin ya Kalau yang akan digunakan adalah tipe 0 Oke itu dia tentang NodeMCU dan ISP8266 Yuk kita lanjut lagi pembahasan tentang NodeMCU ISP8266 Yuk kita bahas tentang pin out dari si ISP8266 Jadi ISP ini ternyata dia bisa SPI gitu ya Itu si UART ADC 10 bit yang cuma punya 1 ADC doang gitu Dan ini menjadi penting menurut gue Kenapa? Ini adalah karakteristik dari setiap pin digital yang ada di dalam NodeMCU dengan label D0 gitu ya Kalau di dalam ISP sendiri dia disebut dengan GPIO16 gitu Jadi ini label-label yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam NodeMCU dan ini adalah label yang ada di dalam ISP8266 gitu ya Dan perlu diperhatikan nodes-nya disini nih High Adput Artinya pertama kali NodeMCU dihidupkan Maka pin D0 atau GPIO16 itu akan menjadi High Jadi kalau kalian disini menggunakan relay yang terkoneksi dengan D0 Saat pertama dihidupkan maka relay akan High Atau akan On atau aktif gitu ya Ketika kalian menggunakan transistor NPN Jadi akan NPN butuh High untuk aktif gitu Kalau PNPC mungkin enggak Terus juga ini kayak D4 High Adput gitu ya Boot fails if boot low Jadi kalau misalkan di D4 ini Kalian menggunakan peripheral yang bersifat ground Artinya dihubungkan dengan ground gitu ya Maka dia akan menjadi Boot-nya akan fails gitu ya Tadi ingat ISP ini Dia akan mengalami booting untuk pertama kali Dan itu sangat krusial sekali Kalau kita salah menempatkan peripheral di salah-salah pin gitu ya Lalu yang paling penting disini adalah ini TX dan GPIO15D8 Full to ground Inputnya full to ground Dia boot fails if high Jadi kalau misalkan kalian terkoneksi Ini D8 kalian Dengan satu peripheral yang memberikan logika high Atau tegangan 3,3 volt Dia akan mengalami fails dalam boot Maksudnya gimana sih bang Node-DSP kalian akan ngehank akan stuck Dan tidak akan melanjutkan programnya Itu dia sering kejadian Jadi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan ISP8266 Jadi ini dia pin out Daripada NodeMCU ISP82666 Dan inputnya dia untuk D3 dan D4 Dia sudah dilengkapi dengan full up resistor Oke seperti itu Dan ini juga pin use during boot Jadi perhatikan aja Tadi se-stabil yang tadi ini dirangkum lagi disini gitu ya Kalian tidak memasang Apa namanya Memasang sensor atau peripheral Atau ya peripheral itu maksudnya perangkat-perangkat di luar NodeMCU Di dalam pin-pin ini Karena akan mengalami error ketika NodeMCU pertama kali booting Atau pertama kali running gitu ya Tuh seperti itu Oke GPIO154 dan 5 Mosef to use GPIOs if you want to operate nilai Dia ngasih tau nih bahwa GPIO4 dan 5 Itu adalah port yang paling aman Ketika kita ingin menggunakan relay 4 dan 5 Itu adalah di SDH-SCL Ya pinter-pinter kita aja lah ya Ini mah ya Oke Terus onboard LED Ini ada onboard LED-nya Buat memastikan NodeMCU kita hidup atau Ada reset pin gitu ya Ada flash juga Yang mana merupakan untuk Membootloader lah Membuat bootloader di dalam USB Kita menggunakan tombol flashnya Oke itu sih SP dan lainnya Itu dia tentang pin out Daripada NodeMCU USB 8266 Kalian bisa baca lagi tentang ini di Red Dead Tutorials Jadi semoga ini membantu Yuk kita lanjut lagi Bagaimana cara menggunakannya Nah sekarang gue udah menggunakan NodeMCU Filmware Programmer Yang fungsinya adalah untuk Memburning firmware awal Kedalam NodeMCU gitu ya Setelah dicolokkan Setelah dikoneksikan NodeMCU kita Nanti disini ada akan muncul Kom yang digunakan oleh Si NodeMCU gitu ya Nah untuk kelengkapannya Kalian bisa cek deskripsinya Oke save ya oke lanjut Nah setelah itu Pilih kom yang dipakai Lalu dikonfig Kita pilih Si binari yang Sudah kita download Dari di link deskripsi ya Terus setelah itu Oke di advance Nggak ada Disini oke Cuma ini doang Oke sekarang tinggal Pencet flash Nanti dia berkedip Dan sekarang Sudah beres Oke Nggak belum beres ya Oke ini loading ya Loadingnya disini Salah Oke kita tunggu loadingnya Kita tunggu loadingnya Nah sekarang udah beres Ini artinya Sekarang NodeMCU itu siap digunakan Dengan firmware yang sudah ada di dalam Dan itu siap digunakan Dan kita lanjut ke program Arduino nya Untuk memulai Menggunakan ISP Disini gue menggunakan Platform IO Yang terintegrasi dengan VS Code Untuk yang belum tahu Kalian bisa nonton video gue sebelumnya Di pojokan atas Sudah gue sejakan Oke Yuk kita lanjut Dimulai dari new project Kita kasih nama projectnya apa Misalkan Coders Indonesia Lalu pilih boardnya Disini kita menggunakan NodeMCU Versi 1 Yang menggunakan PSP 12E Lalu frame Arduino Lalu finish Jalankan Dan kita tunggu Prosesnya Seperti itu Sampai Semuanya beres Dan projectnya Terbentuk Oke Oke kita tunggu Oke Sekarang kita udah Dibuat ini Si project Bernama Coders Indonesia Dan disini ada beberapa folder Yang bisa kita gunain Kalian cukup lihat Di folder source Atau SRC Disitu ada file main.cpp Ini adalah File utama kita Dimana kita akan Menuliskan Kode-kode Untuk dimasukkan ke dalam ISP gitu ya Disini gue membuat Blink sederhana aja Menggunakan Digital 4 Digital 4 itu Yang terhubung dengan LED Di dalam NodeMCU Dan Sebelum kesana Kita lihat dulu disini Ada platform IODOT ini Pastikan Settingannya seperti ini Dimana kita menggunakan Environment Management berupa NodeMCU Terus platformnya adalah ISP8266 Boardnya NodeMCU Frameworknya adalah Arduino Maksudnya kita menggunakan Codingan Arduino Boardnya NodeMCU Dan Microcontrollernya adalah ISP8266 Oke Pastikan seperti ini Nah setelah Selesai Disini Kita lanjut Disini Lalu Disini Kita cek dulu Build dulu Oke Success No error found RAM nya Terpakai 32,7 Dan flashnya 24,6% Cukup besar ya Dibandingkan dengan Atmega Size dari RAM Dan flashnya Oke Ini udah beres Lalu kita Upload Klik upload Terus Lihat Dia connecting Oke Sekarang mulai Writing Writing Dan writing Oke Sukses Lalu kita lihat Sekarang Kedalam NodeMCU Bagaimana NodeMCU Yuk Kita lihat Ya dan sekarang NodeMCU nya Itu Sudah menjalankan program Dari kita buat Gimana LED Itu Melakukan blinking Selama 1 detik Oke Sampai sini Sekarang Artinya NodeMCU Siap digunakan Oleh kita Oke Terima kasih Atas perhatiannya Semoga video Kali ini Membantu teman-teman Yang ingin belajar Tentang IoT Bersama Koders Jangan lupa Like Comment Subscribe Supaya Channel ini Makin berkembang Dan makin Maju Gitu ya Oke Akhir kalam Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax